Intro Kembali lagi di Ruang Keluarga Keluarga Indonesia Yuk kita lanjutkan perbincangan masih membahas topik tentang menumbuhkan kecerdasan bahasa atau kecerdasan linguistik pada anak Untuk keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan atau ingin konsultasi seputar topik ini Anda masih kami tunggu di nomor 021-2903-2644 atau via Twitter di atai underscore TV Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga Sekarang kita lanjutkan perbincangan masih dengan psikolog dari Rumah Sakit Grand Family Mbak Ellen Susilo MC Psikolog serta dari Sekolah Seci Internasional Ibu Karolin Wijanarko Ibu Karolin anak-anak di sekolah seci pastinya kan menghabiskan waktu cukup banyak di sekolah dibandingkan pada saat dia di rumah ya Atau mungkin entah lebih banyak atau mungkin sama banyak bahkan waktu aktifnya ya waktu tidur jangan dihitung Nah tentunya peranan pengajar kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah itu kan menjadi sangat penting dalam proses pembentukan kecerdasan bahasa pada anak Nah khususnya kepada pengajar sendiri itu sejauh mana sih Ibu Karolin peranannya dalam menumbuhkan kecerdasan bahasa atau linguistik pada anak Pasti peranannya sangat penting ya Mbak Ayu karena kita lihat anak belajar bahasa melalui mengimitasi ataupun mengikuti, meniru Dan disini peran seorang guru bagaikan seorang role model mencontohkan bagaimana anak tersebut mau mengucapkan sesuatu Jadi contohnya kalau di sekolah tentu pemaparannya secara lebih ekstensif dalam artian mungkin anak bilang saya mau bola Oh kamu mau bola ini, bola yang mana? Bola yang kuning ataupun bola yang biru Dan kemudian melalui pengucapan guru akan selalu berusaha mengucapkan dengan benar dan dengan kalimat yang lebih lengkap Jadi tidak didiskon begitu ya, karena anak-anak mungkin hanya menggunakan beberapa keyword Nah bagaimana merangkai itu menjadi suatu kalimat yang lebih baik Nah itu kalau dari pengucapan Nah sisanya dari pengajar yang lain bagaimana dia mengkomunikasikan dan juga bagaimana seorang pengajar membacakan cerita Ataupun menjelaskan sesuatu, itu semua menjadi satu input untuk anak Sehingga input itu sudah masuk, diproses kemudian anak ini outputnya juga bisa fasih, diharapkan fasih seperti gurunya Ah oke, peranannya adalah sebagai pemberi contoh gitu ya Yang harus siap untuk diimitasi oleh anak Kita sudah ada penelpon yang mau bergabung, kita sampai terlebih dahulu Halo ruang keluarga Halo ruang keluarga Halo, selamat siang Selamat siang, dengan siapa di mana Bapak? Saya Pak Haji Makmun Iya Iya, dari Imangis, Depok Oke, baik Pak langsung saja pertanyaannya Iya, ianya Ini Ibu Narasumber, ini saya punya masalah, cucu saya, umurnya 4 tahun Oke Jadi berbahasanya masih kurang pancar gitu Bu Oke Iya Bu, bagaimana solusinya Bu ya gitu Mohon maaf Bapak, perempuan atau laki-laki cucunya? Laki-laki Laki-laki, usianya? Laki-laki, sekarang dia 4 tahun ya Laki-laki, apa, belajar simba, Pak ya Simba ya Oke, oke, oke Baik, Mbak Alan atau Ibu Karolin ada pertanyaan mungkin? Laki-laki dengan anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak itu masih, apa, bahasanya masih kurang gitu Tolong untuk menyebut ya Pak, halo Halo, halo, halo ya Iya, tidak bisa, sejauh ini kemampuan berbahasanya sudah seperti apa? Merangkai dua kata, sudah bisa? Sudah bisa, cuman begini, namanya Makannya, makannya dia nggak bisa ngomongnya gitu Oh, oke Tapi makannya Mobil-mobilan nah gitu, nggaknya, nggak bisa dia gitu Oke, oke Baik Bapak, terima kasih atas partisipasinya di ruang keluarga Nah, Mbak Alan mungkin bisa bantu untuk menjawab Empat tahun, laki-laki kemampuan berbahasanya menurut kakeknya belum begitu baik Tapi lebih kepada arah pengucapan yang belum sempurna di usia empat tahun Itu gimana Mbak Alan? Ya, sejauh mana lingkungan di rumahnya ini sudah membantu anak ini untuk tadi Kayak Ibu Karolin bilang tadi, mencontohkan gitu Jadi sering-sering kali diulang, misalnya nyanya-nyanya gitu Dia bisa nggak ngulangin itu? Gitu, jadi seberapa sering anak ini sudah diberikan output ya Mengenai kayak gitu Nah, kalau misalnya terus masih ada kendala, mungkin nggak cumannya Nah, itu kita masih cari tahu lagi Apalagi yang dia mengalami kesulitan gitu Nanti kalau emang banyak-banyak sekali kata-kata yang dia sulit Nah, itu mesti kita evaluasi lagi gitu Mbak Alan Tapi sebetulnya untuk ukuran anak usia empat tahun Normalnya kemampuan linguistik atau berbahasa anaknya Sudah sampai sejauh mana sih Mbak Alan? Iya, kalau untuk kemampuan berbahasanya harusnya dia sudah Kecuali cadel ya, kalau cadel R gitu ya Itu masih bisa kita tolerir sampai usia misalnya dia enam tahun gitu Tapi kalau untuk yang nya atau apa, nah itu kita mesti lihat lagi Ada huruf-huruf lain nggak yang dia sulit gitu, nggak segampang itu Jadi kita nggak bisa langsung dibilang, ah abis ini langsung terapi Nggak gitu, tapi kita harus lihat lagi gitu Oke, jadi harus ada observasi lebih lanjut terhadap apa kendala-kendala pengucapan atau bahasanya Kalimatnya sudah lengkap belum ngomongnya Bagaimana kan kita nggak tahu tadi, kurang begitu jelas gitu Mbak Alan Untuk kemudian menentukan treatment lebih lanjutnya seperti apa Ibu Caroline sendiri pernah nggak sih bertemu dengan siswa gitu yang sudah empat tahun Tapi pengucapannya masih belum begitu baik atau belum begitu sempurna Atau bahasanya masih sangat kurang gitu, pernah nggak? Pastinya ada ya, jadi ada siswa yang mungkin tidak pandai mengutarakan kata-kata Ataupun pengucapannya tidak bisa seperti apa yang kita harapkan Nah seperti tadi Ibu Ellen juga sudah katakan Sebenarnya kita perlu observasi lebih lanjut Karena mungkin apakah dia ada kecenderungan, apakah anatomi mulutnya Ataupun anatomi dari lidahnya sendiri Ataupun ada kecenderungan kita kenal dengan sebutan lisp Jadi pada saat dia mengucapkan kata S misalnya, tapi lidahnya keluar, F Ada juga hal seperti itu Nah hal ini tentu perlu penanganan sesuai dengan apa yang sudah kita observasi Jadi tadi memang benar sekali setelah observasi lebih lanjut Baru kita bisa menentukan treatmentnya itu seperti apa Tapi untuk bapak yang di rumah mungkin lebih banyak memberikan contoh yang baik saya rasa Dan berpelan-pelan mengoreksi bahwa Oh kata-kata yang kamu ucapkan harusnya begini loh Sambil dipantau apakah gerak bibir dan juga lidahnya itu di posisi yang tepat atau tidak Jadi mungkin sementara itu yang bisa dilakukan ya oleh kakeknya tadi Coba diobservasi dan pelan-pelan diperbaiki begitu ya Oke mudah-mudahan jawabannya bisa membantu pertanyaan dari penelpon yang baru saja bergabung di ruang keluarga Nah Mbak Ellen, kalau kita berbicara mengenai kecerdasan Tentunya kecerdasan ini kan bukan, kecerdasan linguistik ini bukan satu-satunya jenis kecerdasan Ada berbagai kecerdasan lain ya yang mungkin nanti bisa Mbak Ellen jelaskan Tapi apakah kecerdasan linguistik ini yang terpenting Mbak Ellen? Iya gak sih? Enggak juga Mbak Ayu Karena setiap masing-masing kecerdasan ini saling mempengaruhi Ada apa aja sih Mbak Ellen? Oke kecerdasan misalnya kecerdasan musikal, logika matematika, visual spasial, kinesthetik, kemudian kecerdasan naturalis gitu ya Mbak Ayu Terus kecerdasan interpersonal, intrapersonal dan kecerdasan bahasa itu sendiri Nah semua ini semuanya saling mempengaruhi satu sama lain Jadi tidak ada yang lebih unggul gitu Oke Gitu Mbak Ayu Jadi semuanya saling bersinergi satu sama lain dan sebenarnya harus dioptimalkan semua ya Oke Semakin menarik keluarga Indonesia perbincangan ya Dan kami masih menunggu keluarga Indonesia di rumah semua yang ingin berkonsultasi atau punya pertanyaan bersama dengan kami Boleh kami tunggu di 021-2903-2644 Atau via Twitter di atayandorskortv Jangan lupa dikasih hashtag ruangkeluarga Kita akan lanjutkan perbincangan ya Selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda Dan satu lagu lagi dari Kak Bosko Silahkan Kak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!